Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pemirsa sekalian kok tekan Sampai saja ini kita besok kan nampaknya ya memasuki bulan Ramadan Insyaallah ya di dalam bulan Ramadan ini yang penuh apa ya penuh makhluk penuh barang-barang dan lain-lain tentunya kita mau ngobrol-ngobrol yang mengenai seputar itu tapi kita bukan ahli agama ini hanya yang umum-umumacem Mbak Iya jadi kalau bulan Ramadan ini saya sering menitikkan air mata kenapa saya mau apa ya berbakti langsung kepada orang orang tua sudah enggak ada semua saya makanya kalau yang bersyukurlah yang masih ada kalau mbak restu Alhamdulillah Pak Oh nah itu kalau sudah enggak ada jadi ya kalau bulan Ramadan ini aduh ya ya doa lah ya gitu jadi kita bahasannya sekarang itu saya tanya sayangnya orang tua ke anak dan dari anak ke orang tua kira-kira bisa memandangkan menurut pandangan mbak eh mengenapalah survei lah gitu ya kalau yang saya ketahui ya Pak itu kalau sayangnya orang tua itu tidak pernah berakhir Pak wah itu lah kata-kata sama halnya iya unlimited ya unlimited lah tapi sayangnya anak juga nah kembali lagi ke kitanya terjadi itu juga sama kalau kalau saya rasakan walaupun kita sebagai anak ya Pak sudah berkeluarga bahkan punya cucu sekalipun itu orang tua itu tetap sayangnya orang tua oh malah lebih sayang pada cucunya iya tapi emang luar biasa tapi kalau anak ke orang tua sama Pak itu anak yang soleh oh mima minggu semoga iya kan gitu iya tapi kalau kita lihat kasus-kasus loh memang kasusnya sedikit ya kecil-kecil orang tua menghargai anaknya juga kan tapi yang lebih banyak itu justru anak tidak berberarti pada orang tua itu lebih banyak iya betul-betul kan jadi oh banyak ada nanti setelah orang tua sudah tua jumbo malah ditutupkan di panti jumbo kan ada ada yang ditutup di pengadilan gitu nah itu kan ya itu in case-in case yang memang tapi banyak itu merupakan makanya kesimpulannya saya kan sekarang ada ada pepatah jawa itu menyebutkan untuk menyatakan kejadian itu semua ada yang tepat saya nih orang tua pada anak ini segede kelopo tapi sayangnya anak kalau waktu itu sebesar segede upo itu tahu kan itu nasi sepencil nasi kecil jadi filosofinya jadi coba perhatikan sepasang orang tua itu bisa meralap anaknya zaman dulu bisa sepuluh anaknya betul kan anaknya semua sekolah bisa sukses dan disayangi semua termasuk cucu-cucu tapi sebaliknya tadi yang banyak kasus-kasus gis itu tadi kadang makanya ada perintah-perintah untuk menyayangi orangtua jadi sayangnya anak pada orang tua sebesar upo makanya banyak kasus tadi kan satu sepasang orang tua menghasilkan anak sepuluh orang bisa tapi coba perhatikan anaknya yang sepuluh tadi itu sepuluh anaknya merawat belum tentu merawat satu pasang orang tuanya yang sepuluh iya cuma jemput iya yang satu aku punya duit aja wah aku sibuk kan begitu iya pak bener kan cerita ini kisah nyata ya pak kisah nyata ini kami ambil dari kisah nyata ini banyak kejadian ya banyak kejadian yang mengatakan sayangnya punggol kalau anaknya itu sebesar kelopo tapi sayangnya anak pada orang itu sebesar upo waaah cate cate itu harus diperhatikan iya 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 tapi dengan keadaan ini mudah-mudahan itu ya anak-anak silahkan berbakti pada orang tua yang upo tadi jadikan kelopo kelopo keloponya banyak lagi anaknya waaah apalagi anaknya banyak anaknya sukses iya iya betul sekali pak aduh menyentuh dapet siraman kamu ini siraman kamu tapi dengan kelopo dan itu aduh keywordnya ya pak ya iya 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 itu aja mbak boleh itu kita bencang-bencang sore ini untuk ngising aku beri kita harus ada yang kita sampaikan makanya semoga orang tua kita yang masih ada selalu sehat ya pak ya ya itu tiba-tiba orang tuanya tambah sayang pada anak ini amin ya pak anaknya tambah sayang pada orang tuanya amin ya pak amin ya pak itu bener pak itu bener pak hari ini kita bincang-bincangan dengan mbak Restu Ulan Sari terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tiba-tiba terima kasih terima kasih